Kadis Dik Kabupaten Bandung, siap laksanakan keputusan Bupati Bandung No. 2 Tahun 2023. Wadah Balat Info Burinya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, DRS Haji Ruli Hadiana, siap laksanakan instruksi Bupati Bandung No. 2 Tahun 2023, tentang Gerakan Peduli Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Kesayangan, GEP, 4K, dalam diskusi Gerakan Peduli Penanaman dan Pemeliharaan, di kawasan Sijalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 1 Juli 2023. Dalam diskusinya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Haji Ruli Hadiana menyampaikan, kami dari Dinas Pendidikan, bertugas untuk mendidik anak-anak kita, sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, termasuk di dalamnya mengawal lingkungan hidup. Dan kita pun Dinas Pendidikan, mencoba mungkin mengawalkan hidup. Kita Dinas Pendidikan ini berbukas untuk diri anak-anak kita di dunia yang sepedus di depan. Jadi kekuatan kita yang dimaksa kuat, itu maksud diramanya, mengawal lingkungan hidup sederhana. Saya harus sama-sama kita kawal, karena tanpa lima saya bisa hidup. Kalau kita bicara kaitan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bandung, tadi dikatakan oleh Pak Kalis Raha, Ambulator, kita memiliki potensi sekitar, di sini waktu tercatat, 500.000 siswa. 500.000 siswa itu berarti dari peringan VAU, kemudian SD, SMP, termasuk yang kesetaraan, non-formal. Itu maksud di buku siswa. Ini potensi kita ke depan, maaf hadis ya. Kalau kita bicara poinnya juga, Pak Upati, ada potensi kita yang di luar itu Pak Upati, yang berkaitan dengan siswa SMA. Itu pun perlu kita sentuh. Ya, kekuatan kita, termasuk yang ada di Madrasah. Ini yang akan kita sentuh. Jadi sudah dikatakan, kalau kita bicara kaitan dengan kepaksa yang bagaimana manfaatnya, kasih lah, yang lo sudah tahu semua ya, bagaimana gerakan penanaman moda apa, penanaman, yang dilakukan, musik penderitaan ibuan. Dulu saya hanya, apa? Pohonanam saja. Sudah tahu lah pokoknya, ya, pasti ini. Lebih lanjut, Ruli Hadiana menambahkan, ke depan gerakan peduli penanaman dan pemeliharaan pohon kesayangan atau GEP 4K, diharapkan satu murid dua pohon, sekaligus ikut menyukseskan bersama, dengan insan pendidikan Kabupaten Bandung, di mana bibit pohon yang ditanam, di bawah siswa dari rumah mereka, kemudian ditanam di sekolah. Menurut Ruli, instruksi Bupati Bandung nomor 2 tahun 2023, tentang gerakan peduli penanaman dan pemeliharaan pohon kesayangan, adalah sebuah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan. Tidak hanya di lingkungan sekolah, juga menanam pohon di lingkungan rumah atau tempat tinggal mereka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, bersama GEP 4K, siap mengedukasi siswa-siswi tentang kesadaran, akan pentingnya penanaman pohon. Untuk pemulihan kerusakan sumber daya alam, keseimbangan ekosistem, serta pelestarian lingkungan, bahwa menanam pohon merupakan investasi jangka panjang, Pungkas Ruli Hadiana. Dari langit kawasan Sijalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Den Jaya, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.